Intro Baik terima kasih Pemirsa masih di Damai Indonesia ku Nah Pemirsa guru kita tadi Ustazah Kotrunari Syatiri telah memberikan penjelasan bahwa Tujuan pernikahan sejatinya adalah untuk mendapatkan ketenangan di dalamnya Namun bagaimana ketika di dalam rumah tangga belum lagi suami pulang dari kantor banyak masalah Pulang di rumah kemudian rongrongan beras habis Nah ini rasanya di dalam rumah tangga ini panas dan seperti neraka Permasalahan banyak sekali dalamnya Nah guru kita sosial med akan menjelaskan selengkapnya Silahkan Ustaz Terima kasih Ustaz Sofian Izin Ustazah, izin Ustaz Rustandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa manwalah Yang kita muliakan Guru kita Ustazah Hajjah Kotrunada Al-Ustaz Al-Fadil Al-Hajj Rustandi A.A.Jupri Senantiasa guru-guru kita di masjid yang berkah ini Juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT Ibu-ibu Ibu-ibu saja sudah capek Apalagi rumah tangga yang rumahnya cuma satu Tapi tangganya banyak sekali Ibu-ibu Pak Kita isinya kaya orang di dalam sorga Dan biasanya kaya orang di dalam sorga Dan biasanya kalau rumah ada tangganya tuh Rumahnya bagaimana tuh Tingkat Mewah Indah Bagus Mahal Mau gak rumah tangga kita punya value Uh sampe muncrat Rumah tangga kita punya harga Punya nilai Mau Kita bangun rumah tangga kita Rumah tangga yang jadi surga Jangan rumah tangga yang jadi neraka Kan pernah denger tuh lagunya Bunda Rita Apa itu Kan sairnya hafal gak sairnya Surga yang engkau janjikan Neraka Yang Nah itu Bagaimana supaya rumah tangga bahagia Satu Penuhi janji Yang sudah diikat Antara suami Dan istri Suami punya janji gak buat istrinya? Istri punya janji gak buat suaminya? Apa janji suami? Menafkahi dengan nafkah Yang halal Yang baik Yang toyib Yang bisa menyenangkan Wa asiruhun nabil ma'ruf Kasih tuh bedak Jangan kapur barus Putihnya sama Gatelnya beda Kasih tuh bibir merah biar menor Beliin pak Jangan lu kasih crayon cucu Sama merahnya nih Sama merahnya nih crayon Beliin tuh Apa ya? Tuh yang keliatan padi bengep mukanya Bloss on Biar nyala Biar glowing Itu cara suami Memperlakukan istri Dengan ma'ruf Dengan mbah Baik Kasih tuh Makanan yang enak Jangan nih hari seblak Besok seblak Besok lagi seblak Seblak Itu penyebab darah tinggi Seblak mulu Ada duit Sekali-sekali Beli ayam goreng Campur sebelak Beli baju yang bagus Kalau mahal bagaimana? Sekali-sekali gak apa-apa Yang penting Istri sen Istri bahagi Itu ma'ruf Perlakukan istri kita Dengan cara yang ma'ruf Bukan sekedar Cuman dikasih makan Kalau cuman dikasih makan Lepas aja di lapangan rumput Kita juga dimakan sendiri Kalau lapar Tapi kasih makanan yang sehat Makanan yang baik Makanan yang toyip Apa harus mahal? Enggak juga Banyak makanan mahal Yang tidak seh Tapi ada makanan murah seh Ubi Singkong Bagaimana? Mau yang murah sehat? Lah itu makanan Itu janji Penuhi janji Janji Saya akan menafkahi Istri saya Dengan sebaik-baiknya Saya akan memperlakukan istri saya Dengan cara yang ma'ruf Saya berikan kasurnya yang empuk Saya siapkan makanan yang enak Saya hidangkan hidangan yang istimewa Kewajiban suami itu Nyiapin makanan Kewajiban suami itu Kewajiban suami itu Menyiapkan segala apa yang diperlukan oleh is Tidak ada kewajiban istri masak Nyuci Ngerebus Istri tidak wajib masak Tidak wajib ngerebus Tidak wajib nanak Istri hanya taat kepada suami Kalau disuruh masak Masak Udah gembira Mulai hari ini Setelah gue denger ceramah soulmate Gue gak mau masak lagi Gue gak mau nanak nasi lagi Gue gak mau ngerebus lagi Tunggu dulu Emang kagak wajib tuh Tapi kalau diperintah Masak Tugas istri apa tuh Kan tadi laki udah tuh Kewajibannya Nafkahin Ngebelanjain Nyiapin Sandang Pangan Papan Dandan Berdikasi semua Dengan cara yang makruf Yang terbaik Yang terdebes Sesuai kemampuan Bahkan di luar Kemampuan Kalau istri sudah punya kemauan Makanya pada kurus-kurus Perasaan dulu gemuk Ini yang pada gemuk Sekarang istri Udah menuhin belum Janjinya Bu Udah dandan yang bagus Itu kalau rumah tangga Mau jadi sorga Berarti kan gak pengen jadi neraka Dandanannya harus Bah Baik Bagus Terlihat cantik Yang bikin mata suaminya Senantiasa senang Dan hatinya tenang Seolah-olah Engkau lah Satu-satunya Wanita di dunia ini Yang bisa menarik Hati dan perasaanku Karena pesona Yang ada di wajahmu Nenek-nenek Sampai ketawa Gigi nih gak keliatan Tenang Nek Anggep aja Masa pertumbuhan Kita kalau ngeliat Bayi gemes Giginya ompong Bawaannya pengen nyubit Pipinya Kalau udah ngeliat Nenek-nenek Bawaannya gemes Pengen nyekek Maaf Pipinya dong Masa lehernya Bu Dandan doang Dandan Lu dandan tiga jam Kemajistaklim Bisa Dandan empat jam Kekondangan Bisa Dandan lima jam Kelamaan Emang lama anda Andan lu Dandan mau jalan-jalan Ikut rombongan besan Bisa Eh giliran dandan Buat suami Berapa menit sih suaminya Jangan disebut Pakai nyebut Tiga menit Gak diurusan Bu Berapa lama sih suami di rumah Begitu maksudnya Hah Emang gak kerja lakinya Di rumah mulu Paling cuman dua jam Tiga jam Tidur Besok dia kerja lagi Pulang ke rumah Ketemu ibu Paling berapa jam Besok Dia kerja lagi Masa Yang cuman Dandan Sekian menit doang Buat suami Sekian jam di rumah Pada hogah-hogahan Daster sobek lu pake Campur ikan asin Ikan pedah Ikan teri Ikan cue Masya Allah Giliran dandan Lagi lu belanja Di online Apa aja lu Cek ocek oetin Eh giliran buat laki Lupa dandan Tapi Belanja Tiap Belanja Dari apa yang diberikan suami Untuk Menyenangkan suami Itu janji Kita silahkan Satsofyan Baik terima kasih Ustaz Tolmed Atas taus yang disampaikan Masya Allah Rasanya kita tidak ingin Untuk Mengakhiri Atau membentuk Mewujudkan keluarga rumah tangga kita Seperti Ada yang Seperti suasana di neraka Ada selalu konflik Kita ingin mewujudkan Baiti Janati Nah kita akan Memperlengkap lagi Tausiyah di siang hari ini Yang nanti insya Allah Akan disampaikan oleh Jufri atau Ustaz Rustandi Tapi sebelumnya Ustaz Solmed sudah bersiap-siap Untuk berbagi berkah Bersama para jamaah Bersama luak Kofi Tetaplah bersama kami Didamai Indonesia Jago Oke Jamaah Eh Ini kita mau bagi-bagi hadiah Bagi-bagi hadiah Bagi-bagi berkah Siapa tau Lipsticknya Gak pake crayon lagi Apalagi pake spidol Yang susah dicuci Katanya lakinya Buat seminggu Waduh Tega bener Dari luak Dari luak white coffee Buat yang beruntung Bisa ngejawab Pertanyaan saya Luak white coffee Mau kasih hadiah Satu juta Rupiah Tapi jangan lupa Tapi jangan lupa Dipotong pajaknya Oke Oke saya mau kasih satu pertanyaan Buat yang bisa Silahkan angkat tangan Bisa semuanya nih Apaan pertanyaannya Iya Apa arti Atau maksud Sakinah Mawadah Warohma Waduh Ibu Paling depan Lipsticknya bukan spidol kan Pali aja Mau sejuta Naik ke depan Bu Masya Allah Silahkan Bu Nah Alhamdulillah nih Maaf Bu Ibu Namanya Siapa Boleh agak sedikit mendekat Saya udah jinak Namanya siapa Bu Assalamualaikum Ustaz Nama saya Fari Dari Depok Ustaz Ibu Fari Betul Alhamdulillah Ibu Fari Ibu Fari Tadi saya kasih pertanyaan Kalau mau dapat hadiah Dari Luwak White Coffee Apa jawabannya Sakinah Mawadah Warohma Gak apa-apa singkat juga Insya Allah Sakinah adalah Ketenangan yang Menghasilkan kebahagiaan Ustaz Mawadah Menghasilkan rasa cinta Dan Warohma Menghasilkan rasa sayang Antara suami dan istri Ustaz Betul Alhamdulillah Alhamdulillah Dan jawabannya benar Ibu Berhak Mendapatkan Satu juta rupiah Dari Luwak White Coffee Terima kasih Ustaz Alhamdulillah Terima kasih Ibu Fari Dan Pemirsa Damai Indonesia ku Jangan Kemana-mana Kita kembali lagi Setelah yang Satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya